Halo guys kembali lagi dengan Norman Radial Sukabumi disini kita akan coba merakit N702 ya disini kita sudah pasang soket PL ya soket UHF disini sudah disesuaikan dan boxnya ini sudah disesuaikan juga baut bootnya ya kita melakukan perakitan dan assembling langsung ya ke N702 Oke kita langsung aja ini untuk linier 40 meter band single band untuk ERP radio output 100-200 watt langsung kita buat pertama kita pasang kabel jumper ini kabel jumper DC ya oh iya ini ada musik selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 18,5 volt oke 18,6 sekarang kita lihat lagi outputnya jangan lupa ini selektornya ke 1,5 kilowatt kita lihat output powernya dia menunjukkan 200 watt ya 200 watt oke dengan input 5 watt dan VCC 18,6 output penghasilkan 200 watt dan apalagi ini bisa kalau misalkan dikasih input diperbesar lagi inputnya kita lihat inputnya kita perbesar lagi kita perbesar lagi inputnya sampai ke 6 watt ya nah ini di 778 seperti ini 6 watt oke kita lihat inputnya inputnya 6 watt ya oke sekarang kita tambah 1 watt jadi 6 watt kita lihat kita nyalakan lagi oke liniernya dan kita nyalakan select ke mode 1,5 kilowatt kita lihat outputnya berapa dengan input 6 watt 200 pas ya sekarang ya 200 watt pas oke oke sekali lagi ya input 6 watt dia 200 watt dengan VCC disini 18,6 oke demikian dan ini tidak begitu panas kita lihat powernya oke 28,4 tidak begitu panas normal oke disinilah demikian demikian untuk hasil review N702 ini linier yang dikeruntukkan untuk CRP radio atau SDR radio ya dengan power dengan power input 3-10 watt ya maksimum untuk aman penggunaannya VCC disini kita tetapkan semuanya maksimal 19V atau 20V juga bisa mampu dia N702 tidak menjadi masalah tapi untuk amannya usahakan di bawah 20V aja untuk meminimalisir kerusakan pada N702 ini karena saya sudah desain sedemikian rupa untuk input lebih sensitif ya dan responsif di band 40 meter band oke next kita akan ada beberapa produk lagi yang saya akan saya review cukup demikian dulu nanti kita akan lanjut kembali di next produk ya oke salam homebrew dari Norman Radio Workshop Sukabumi selamat malam salam 73 bye bye